Pemirsa kita wali informasi yang pertama, seorang pria paruh bayah yang mengaku pimpinan pondok pesantren Hikmah Al-Kafi yang terletak di kota Semarang, diringkus unit PPA Polrestabes Semarang, usai diketahui melakukan pencabulan terhadap tiga santriwatinya. Pelaku pencabulan tiga santriwati, Bayu Aji Anwari alias Anwar, 46 tahun, warga Lempong Sari, Kejamungkur, Semarang, dibawa unit reskrim PPA Polrestabes Semarang ke rumah yang dijadikan sebagai pondok pesantren di Lempong Sari, Kejamungkur, Semarang. Pelaku yang diduga melakukan pencabulan terhadap santriwati itu disuruh menunjukkan tempat yang sering digunakan untuk mencabuli santriwati yang menginap di tempat tersebut. Usai menunjukkan tempat pencabulan yang dilakukan pada tahun 2020 terhadap seorang santriwati asal Demak, pelaku kembali dibawa Polrestabes Semarang untuk menjalani pemeriksaan. Menurut keterangan kaset reskrim Polrestabes Semarang, aksi pemerkosaan terhadap tiga santriwati pada tahun 2020 hingga 2021 dilakukan di pondok serta di hotel kawasan Banyumanik Semarang. Dalam setiap kali beraksi melakukan pemerkosaan, pelaku selalu memberikan ancaman serta memberikan janji hadiah berupa beasiswa keperguruan tinggi pada tiga santriwati yang dilakukan pencabulan. Aksi pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku baru dilaporkan keluarga korban setelah salah satu korban mengaku tertekan dan trauma pada bulan Agustus 2023. Pelaku yang berada di Bekasi berhasil ditangkap unit PPA Polrestabes Semarang pada awal bulan September. Yang dilaporkan tanggal 16 Mei 2023, kondok Bidayatul Hikmah Al-Kafi Semarang, itu di tempat yang tadi ya Pak. Dan di salah satu hotel di wilayah kejamatan Banyumanik Semarang. Sebagai pelapor adalah orang tua dari korban, korban inisial MJ, seorang wanita umur 17 tahun 6 bulan dengan alamat didemat. Memberikan doktrinya. Doktrinnya seperti apa itu? Kalau mangun, nanti saya janjikan untuk akisah didamai terus sampai kuliah. Berapa santri yang jadi buat tanpa kejamatan? Tidur. Selain tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh pelaku, petugas juga masih melakukan pemeriksaan kasus penipuan yang dilakukan pelaku dalam kasus menghimpun dana yayasan pondok pesantren yang dibuat oleh pelaku. Dalam kasus pencabulan ini, pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.